Hasil lengkap, pertandingan babak 32 besar, Makau Open 2024, hari Rabu, 25 September. Di babak 32 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Cainis Taipei, Huang Qingping, dengan skor 21.17 dan 21.12 dalam durasi 39 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Jepang Manami Suizu, rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Alwi Farhan berhasil mengalahkan pemain Malaysia Cem Junwei dengan skor 21.17 dan 22.20 dalam durasi 45 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Alwi Farhan akan melawan pemain Malaysia Justin Hoh. Rekor pertemuan 2-1 untuk keunggulan Alwi Farhan. Di babak 32 besar Tunggal Putri, Komang Ayu Cahya Dewi harus kalah dari pemain Cainis Taipei, Lin Xiangti, dengan skor 18.21 dan 14.21 dalam durasi 39 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Lin Xiangti akan melawan sesama wakil Cainis Taipei antara Hung Yiting atau Huang Yu Hasun. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Yohanes South Marcelino berhasil mengalahkan unggulan kelima asal Thailand, Kantab Honwang Charun, dengan skor 21.10 dan 21.18 dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Yohanes South akan melawan pemain Hong Kong, Jason Gunawan. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Jason Gunawan. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya berhasil mengalahkan pasangan Cainis Taipei, Chen Xin Yuan, Wang Yizhen, dengan skor 21.12 dan 21.13 dalam durasi 26 menit. Di babak selanjutnya, Dejan Gloria kembali akan melawan pasangan Cainis Taipei, Poli Wei, Chang Ching Hui. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Di pertandingan ganda campuran lainnya, Poli Wei, Chang Ching Hui, berhasil menang atas rekannya sendiri, Lin Bing Wei, Lin Chih Chun, dengan skor 22.20 dan 21.13 dalam durasi 35 menit. Di babak 32 besar tunggal putra, Lin Chiu Kiu, berhasil menang atas pemain Kazakhstan, Dmitri Ipanarin, dengan skor 21.14 dan 21.19 dalam durasi 33 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Busanan Ong Bamrung Pan, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Karupate Van Letsana, dengan skor 21.13 dan 21.12 dalam durasi 39 menit. Di hari sebelumnya, empat wakil Indonesia, Jesita Febi, Fikri Daniel, Arya Azahra, dan Sabar Reza, berhasil menang dan melaju ke babak 16 besar. Sedangkan satu wakil, Rahmati Remia, harus kalah dan terhenti di babak pertama.